Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali para sahabat mahasiswa yang beriman Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial Yaitu terkait cara membuat video presentasi Dengan memanfaatkan aplikasi OBS Studio Intro Aplikasi ini dapat kita akses secara terbuka atau secara gratis Yang pertama dapat kita akses melalui laman obsproject.com Di sana dapat kita akses aplikasinya Dapat kita download Untuk yang operasinya Windows Di sini sudah ada pilihannya Untuk yang Macbook sudah ada pilihannya juga Yang support Linux sudah ada pilihannya juga Jadi dapat menyesuaikan dengan jenis operasi pengikutnya anda seperti apa Selain itu aplikasinya juga dapat kita dapatkan melalui Microsoft Store Nah ini di Microsoft Store anda tinggal anda ketikan OBS Studio Langsung anda dapat menyesuaikan langsung tinggal install Langsung tinggal install Sebetulnya ini saya sudah install di laptop saya lewat Microsoft Store juga Baik, para sahabat mahasiswa yang bodiman Terkait tutorial kita kali ini Yaitu kita akan memfokuskan bagaimana memanfaatkan OBS Studio Dapat kita gunakan untuk melakukan perekaman Bagaimana proses presentasi kita dapat merekam layar slide presentasi kita Dan juga wajah dari kita sebagai presenternya Nah pembuatan media ini sangat cocok sekali bagi anda yang ingin membuat sebuah media video Nah di dalamnya ada ilustrasi slide Yang anda sudah desain sebelumnya Kemudian didukung dengan wajah kita sebagai presenternya Nah bagaimana cara membuatnya Tentu yang pertama adalah pastikan anda sudah menginstall OBS Studio di komputer anda Ketika sudah terinstall maka akan muncul tampilannya seperti ini Nah ketika pertama kali membuka maka akan tampak seperti ini Tampilan dari aplikasi OBS Studio di komputer anda atau laptop anda Nah yang perlu kita pahami dalam aplikasi ini adalah Menu-menu yang terdapat pada aplikasi ini Yang pertama pada bagian atas ada pilihan menu My file, edit, view, doc, fulfill, same collection, tool, and help Ini semua merupakan menu-menu pendukung dalam menjalankan operasi dari aplikasi ini Yang paling penting disini yang perlu anda pahami adalah menu-menu yang ada pada area bawah ini Disini ada menu bagian scene Menu ini berfungsi untuk membuat scene Jadi misalnya kita punya scene Kalau dalam pembuatan editing video Atau dalam pembuatan perekaman video Sering kita kenal adanya scene Nah disini kita bisa membuat scene Bisa kita menerapkan scene Misalnya seperti ini Scene kedua Nah jadi ada kamar istilahnya scene itu Tergantung kebutuhan kita ada berapa scene untuk video kita Nah jadi anda bisa pengusikan di tabah scene ini Nah setelah membuat scene berikut ada menu source Nah source ini adalah menu yang bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kita Misalnya dalam scene ini kita butuh source apa saja Misalnya karena kita kebutuhannya adalah ingin membuat video presentasi Maka ada beberapa source yang perlu kita gunakan disini Yang pertama kita butuh source yang namanya Windows Capture Nah ini kita pilih Jadi ini bisa kita beri nama misalnya Slide presentasi misalnya Jadi Windows Capture ini berfungsi untuk mencapture Karena kita mau presentasi itu slide kita misalnya Slide ini bisa bersumber dari PPT, PDF atau dari Canva dan slide yang lainnya Nah kita beri nama saja slide gitu Kemudian nah ini sudah langsung muncul pilihannya Nah kita akan memilih nanti mau slide apa nanti Yang akan menjadi presentasi kita Nah tinggal kita pilih dalam bentuk apa Nah disini saya coba demokan dari Canva dulu Nanti sebentar ada juga yang dari PDF bisa kita pilih Saya coba demokan untuk yang dari Canva yang diakses secara online Selain kita secara online lewat Canva Nah kita pilih nanti sebentar kita pilih Nah kita buka dulu Nah ini kan slide ini ada di Kampang Sudah saya sediakan Ini tinggal kita langsung slide source saja atau full screen Nah kemudian kita kembali ke OBS Studio nya Nah oke Maka di layar sudah tampil slide tadi Yang ada di layar di tampilan kan Pak Di scene yang kita buat Sudah ada slide Sudah ada tampilannya Nah agar mudah kita mengontrol tampilan ini Kita bisa tambahkan menu Apa namanya Studio mode studio nya Kita bisa klip kan Seperti ini Nah jadi di tampilan ini adalah preview nya Ini adalah untuk area hasil perekamannya nanti seperti ini Oke kita sudah buat slide Oke kita sudah buat slide Oke kita berikutnya di source nya ini kita tambahkan lagi Adalah Video capture device Nah ini berfungsi untuk menampilkan Wajah kita Ya nah seperti ini Seperti ini contohnya Jadi akan tampil wajah kita Sesuai kalau kita pakai webcam Di sini kita bisa ganti Wajah eksternal Kalau sudah bawa under letter Seperti saat ini Kita cukup langsung Setelah klik oke Kemudian ini kita atur Atur posisinya Di mana nanti akan berada foto ini Misalnya dibagi area sini Ya sesuai dengan kebutuhan kita Kalau sudah kita translasi Transition Klik transition Akan muncul di sini Ingat Perlu klik transition Supaya tampil di area scene nya Area perekamannya Nah Sudah ada slide Dan sudah ada video capture Atau wajah kita Langkah berikutnya Yang perlu kita tambah Di source ini adalah Audionya Nah Di sini ada dua audio Yang harus kita input Yang pertama audio input capture Harus kita input Nah kemudian kita klik oke Kemudian di sini kita atur Pilihan audionya apa Nah kebetulan di sini Saya menggunakan mikrofon Mikrofon eksternal Maka saya pilih mikrofon sekarang itu Ya baru oke Nah kita lihat Hasilnya Cek cek Nah ini sudah masuk Bisa ada frekuensinya bergerak Cek 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 Nah itu sudah masuk Nah setelah audio input capture Sudah kita masukkan dalam source ini Di scene yang kita pilih Maka kita tambahkan lagi audio Untuk sumber dari laptop ini Terkadang kita dalam presentasi Ada video yang kita putar Dan itu suaranya bersumber dari laptop kita Atau device komputer kita Nah itu maka kita pilih source-nya adalah Audio output capture Jadi yang audio input Berarti audio yang masuk Nah kalau audio output capture Ini adalah audio yang keluar Artinya audio yang bersumber dari laptop Yang akan keluar Dan akan terekam Nah itu oke Nah akan muncul penggunaan device-nya apa Nah disini ada dua pilihan Karena saya menggunakan ada jack disana Maka ada headphone Saya tidak gunakan itu Karena tidak akan keluar suaranya Karena dia masuk headphone Jadi saya gunakan yang speaker Supaya suaranya langsung terekam Keluar lewat speaker laptop Nah klik Klik oke Ya Kemudian klik transisi Ya Terus sudah masuk Jadi ini ketika kita Apa namanya Memutar audio dari network ini Atau memutar misalnya video, youtube Atau jenis audio lainnya Maka audio output capture-nya akan berfungsi Baik Ini sudah lengkap untuk kebutuhan presentasi kita Nah jadi kita bisa lihat Sudah ada layar slide-nya Sudah ada wajah kita Sudah masuk audionya Sudah siap audio input-nya Dan audio output-nya sudah siap Nah langkah berikutnya adalah Kita akan segera melakukan perekaman Dan melakukan pergiatan presentasi Tetapi ada hal yang perlu diingat disini Bahwa Dalam kolom source ini Menu source ini Jika terjadi misalnya Urutan seperti ini Tiba-tiba 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 video capture-nya anda atur Perisatan tuh Ini artinya kita Atur susunan dalam source ini Maka video capture-nya harus diatur ke atas Nah sampai dia muncul Kalau dia ke bawah Maka dia akan tertutup oleh slide gitu Supaya slide di belakang wajah kita depan Maka dia harus di atas Ini yang perlu diingat Nah jadi ada menu scene Menu source Ada menu audio mixer Nah ini menu audio mixer Untuk mengontrol suara kita Seperti yang tampak saat ini Itu kontrol audio Kemudian ada scene transition Ini yang kita ingin mengubah transisi scene kita Seperti apa ini Situasional bisa anda fungsikan Kemudian ada menu control Nah menu control ini adalah Menu control untuk start streaming Kalau kita ingin streaming Perekamannya ke youtube Misalnya ke facebook Bisa Kemudian ada control untuk start recording Stop recording kita disini Kemudian ada start video Kamera ini Kalau kita sambung ke Zoom meeting Nah seperti ini Kemudian studio mode Studio mode ini untuk mengatur tampilan di atas Nah jadi Supaya bagus pengaturannya Kita harus gunakan studio mode Setting untuk kita mengatur pengaturan-pengaturan lainnya Misalnya mengatur audio Nah disini upayakan audio Karena kita sudah setting di audio mixer tadi Semua ini dalam posisi disable aja Tapi kalau anda tidak mengaturnya ini Usahakan dalam posisi default Jadi bisa kita atur Kita selesaikan yang kebutuhan anda Kalau saya gunakan defaultnya aja Sudah usah diubah Karena ini akan menyesuaikan dengan Pengampuan laptop proses masing-masing Nah jika sudah semua Kita siapkan seperti ini Maka langkah berikutnya Tinggal kita lakukan Perekaman Nah bagaimana Proses perekamannya Pastikan transisinya sudah aktif Seperti ini Anda tinggal Lakukan yang namanya Start recording Nah kita coba Start recording Dan kita akan segera melakukan presentasi Oke Sudah mulai start Maka selanjutnya Kita tidak akan muncul Bisa tidak presentasi Nah disekanlah hasil presentasi selesai Disimpan Nanti hasil akhirnya itu Akan kelihatan Wajah kita Nah tapi selanjutnya Itu tidak akan muncul Nah Pasal presentasi ini Berjalan seperti biasa Tidak presentasi Mempresentasikan slide kita Kita bisa di-share ke slide berikutnya Dan menjelaskan Apa item-itemnya Dan bagaimana Point-itemnya Nah Misalnya Wajah kita itu Akan menutupi Area-area tulisan seperti ini Nah Maka Dalam membuat slide Perlu Menyiapkan Atau menyediakan Space khusus Untuk area wajah kita Nah seperti ini kan Menyiapkan space Untuk wajah kita Sehingga nanti Hasil akhirnya akan Apa namanya Menutupi Text itu Tetapi Bisa kita kasih Dengan cara Sampai disini Kita masuk Ulang ke OBS studio nya Dan menggeser Wajah kita Ke area yang Kosong Tapi ini agak Agak sulit Untuk merubahnya Ya Terusnya Merubah Agak sulit Kita akan Mengubah ini Karena kita akan Bolak mandi Bolak balik Dari slide Ke OBS Nah jadi Saran saya Yang paling tepat adalah Buat slide Untuk Yang menyediakan Space Untuk wajah kita Nah Jika sudah Seperti ini Kita bisa lanjutkan Lagi Sentasinya Kita slide Kita tinggal Menyampaikan saja Apa yang kita ingin Sampaikan Kita tinggal geser Dari slide kita Proses ini sama juga Kalau kita menggunakan Slide Misalnya PPT Dari Office Bisa juga Dari PDF Prosesnya sama Kita harus tampilkan Slide show dulu Seperti ini Kemudian nanti Di minus capture nya Kita tinggal memilih Untuk tampilan tersebut Nah ini sudah Jika dirasa sudah selesai Presentasinya Kita bisa Kembali ke OBS studio nya Dan kita klik Stop recording Nah Kita klik stop Nah nanti Hasilnya Bisa kita lihat Di File Kemudian ada Show recording Nah Ini nanti Kalau kita klik ini Kan buka bentuk baru Ke area Apa namanya Show recording Yang kita sudah buka Nah ini sudah ada Show recording Tinggal kita buka saja Seperti apa hasilnya Nah coba kita lihat Seperti apa tampilannya Ya Nah ini Ya Jadi ini Ini suaranya Agar pun Sembukus Karena Oke Saya Menggunakan Pesan tambahan Dua ini Jadi Suaranya Ter Ter Sembukus Karena ada Dua sumber suara Yang digunakan Tapi hasilnya nanti Kalau anda menggunakan Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Sembukus Kembali Tampilannya Jadi Tadi Kita bergeser Jadi dia pindah Juga ke atas Ya Jadi Sangat Penting memperhatikan untuk menyiapkan slide dengan menyediakan area space untuk wajah kita atau tampilan video capture muka kita oke, ini hasilnya yang lupa saya sampaikan tadi bahwa dalam proses ini kan kita selalu ada perubahan tampilan, nah sepenggulakan Anda untuk terpindah dari tampilan slide ini, kemudian misalnya ketika Anda share source seperti ini, kemudian akan ke OBS Studio, cukup Anda menekan logo Windows di keyboard Anda, bersamaan menekan logo Windows dulu bersamaan dengan tab nah itu akan muncul seperti ini, kemudian Anda ke area mana, nah fungsinya akan memudahkan Anda untuk overplay dari tampilan satu ke tampilan berikutnya jadi cukup menekan tombol Windows dengan tab bersamaan akan muncul kemudian seperti ini oke hasilnya kita kembali ke OBS Studio jadi proses dalam perekaman ini cukup sederhana cukup menggunakan OBS Studio Anda bisa menghasilkan video presentasi tampak wajah dengan aplikasi OBS Studio mungkin cukup sekian tutorialnya semoga bermanfaat demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton